Ya, bertemu lagi bersama saya, Hindara, di channel saya, HindaraComic Dan kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang udah telat sih seharusnya aku bahas Tapi baru tau beberapa hari yang lalu Ya, masih memakai Poco X3 Ini handphonenya Poco X3 Nah, tiba-tiba di kemarin waktu melihat setting, aku terkejut nih Ternyata di Mobile Legends, di game kesukaanku yang sering aku mainin hingga sekali Tentang itu, settingan Ultra, settingan tertingginya udah terunlock Wow, aku terkejut banget Tapi setelah aku share di channel ini Ternyata aku sangat kudet banget Ternyata hal ini udah terjadi sekitar sebulan Jadi udah cukup lama Ada yang udah minggu lalu Jadi handphone-handphone dari Redmi ini banyak yang udah kena update ke Ultra Contohnya kayak Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, dan Redmi 9 Waktu aku baca di kolom komentar Nah, tapi intinya Untuk menjalankan Ultra ini ternyata bukan sesuatu yang gampang-gampang mudah ya Jadi, ada yang curhat Redmi 9-nya udah dapet Cuma rada keteteran Nah, kalau Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 ini enteng-enteng aja Main Mobile Legends di settingan Ultra Jadi, menurutku settingan Ultra ini bisa kalian mainin dengan nyaman di chipset dengan Antutu 270 ribuan ke atas ya Apa sih perubahannya? Waktu aku main pertama kali, ini tuh nggak kerasa perubahannya sama sekali gitu Apaan sih? Kayaknya sama aja Nah, ternyata habis aku close dan aku open lagi Dan mungkin udah ke-download asetnya Ini baru kerasa perubahannya Apa aja perubahannya? Yang aku sorot ada beberapa sih Mungkin 5 Yang pertama itu, di bagian Word-nya Itu beneran lebih detail Jadi, kalau dulu gambarnya kayak materialnya Kalau kalian yang main 3D Itu materialnya tuh kayak kurang HD gitu Ada yang pecah-pecah Nah, di sini nih, di bagian Ultra yang baru Dia nih udah nggak pecah Dan semuanya terlihat lebih 3D Dan bagian bayangannya pun juga terasa lebih oke sih Jadi, shadow-nya lebih dapet Dan efeknya lebih enak di mata Dikit, tapi ngefek Tapi nggak dikit juga sih, banyak Terus, yang paling kerasa adalah bagian rumput-rumput ya Biasanya kalau main sering sembunyi di rumput Lalu embush gitu kan Nah, di sini rumputnya udah kelihatan lebih detail Dan dynamic Eh, kok dynamic Dan bisa berinteraksi dengan pemain Jadi, waktu kita sembunyi di rumput Rumputnya ini beneran ikut gerak gitu Waktu kita bergerak maju-mudur di dalam rumput Hal kecil Tapi ini oke banget Jadi, kayak bagus gitu ya Lebih asik rasanya Terus, ketika kita melangkah di bagian sungai ya Air-air itu udah ada kayak Langkah kita tuh beneran kerasa di sana Nah, jadi nggak cuma kita jalan aja Tapi udah ada kayak Seperti kibasan-kibasan air Ketika kita berjalan di sungai Dan untuk beberapa detailnya Ini ada penambahan objek-objek kecil baru Yang bikin lebih rame sih Terus, waktu baca di komentar Katanya ada kodok juga Yang ada di deket Lord Nah, tapi sampai sekarang Aku kok nggak terlalu melihat Ada kodoknya di mana Intinya, untuk Ultra ini Sekilas sama Tapi beda Ada perubahannya Lebih detail Kayak nggak ada Tapi ternyata ada Kalau diperhatikan Oh iya, juga ada obor Nggak tahu kenapa Tiba-tiba di bagian deket Apa ya Deket turtle bagian bawah itu Kalau kalian masuk ke daerah musuh Itu ada obor warna ungu Ya It's nice sih Dan sekarang Ya ampun Hujannya terus banget Seharian hujan terus Nah, selain itu Itu ada beberapa tambahan Dari suara-suara ya Cuma aku nggak terlalu kerasa Hal-hal yang paling kerasa Udah aku sebutin tadi Dan untuk sebetulnya Membuka fitur ini tuh Nggak ditentukan oleh Chipsetnya juga sih Jadi tinggal Si Mobile Legends-nya Si Moonturnya tuh mau memberikan Optimize Game-nya tuh sama Chipset-chipset sekarang Atau nggak Dan sekarang yang baru ke bagian Ya Beberapa Belum semua Contohnya kayak Mi 10 III Snapdragon 865 Itu belum ke bagian Ultra Udah aku update kemarin Tapi belum ada juga Ya, sudah lah Nanti palingan juga Akan nyusul Dan setelah ini Aku akan bakal Nge-play Permainanku Versi Ultra ya Jadi buat kalian yang Pengen skip Bisa aja langsung Di-skip videonya Karena ini udah selesai Videonya Buat kalian ingin lihat Mantengin full Game Bagaimana Mobile Legends Di settingan Ultra Poco X3 ini Nah, kalian bisa Mantengin permainin Dari awal Sampai akhir ya Udah gitu aja sih Nggak ada tambahan Jadi aku bakal Tayangin permainanku Di Mobile Legends Di settingan Ultra Mumpung lagi Nge-kill banyak Jadi nggak malu-maluin Jadi sekian aja Videonya Like aja Jika suka Kalau nggak suka Jangan di-dislike Emang ini videonya Mungkin telat ya Tapi ya Kasih like aja lah Jangan lupa Subscribe bagi yang Belum subscribe Dan Itu aja ya Selamat menyaksikan Pertandinganku Yang Lumayan banyak Nge-kill kali ini Di mode Ultra Poco X3 Ini Poco X3-nya Jadi makin sayang Sama Poco X3 ini Udah bisa Ultra Padahal yang Mi TNT Pro aja Belum bisa Padahal Snapdragon 865 Ya Mungkin belum ke-unlock ya 5 seconds 5 seconds Till the enemy Reaches the battlefield Smash them All troops deployed The flame is burning inside me Initiate retreat Become one with the sword The flame is burning inside me The flame is burning inside me Justice is the last refuge of the weakness Initiate retreat Let my sword hear your last refuge Power means eternity Heart and roll Find the enemies selamat menikmati 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 selamat menikmati